Deputi, Selamatkan Anak Lelaki Dari Kolam Dingin Seorang Deputi Yuta dipuji sebagai pahlawan setelah dengan berani terjun ke air dingin untuk menyelamatkan anak lelaki yang tenggelam. Anak berusia 8 tahun itu telah mengejar anjingnya di atas kolam beku, Senin malam ketika dia tiba-tiba jatuh ke dalam kolam es. Anak laki-laki lain melihat apa yang terjadi dan mencari pertolongan. Aaron Thompson tiba pertama di tempat kejadian dan segera mencoba menyelamatkannya. Dia meninju es untuk menciptakan jalan menuju korban. Ketika es terlalu tebal untuk ditinju, Thompson menginjak-injaknya agar bisa pecah dan segera melompat ke air untuk mencari anak yang hilang itu. Anak itu sudah berada di dalam air selama 30 menit sebelum akhirnya Thompson menemukannya di bawah es, kira-kira 25 kaki dari pantai. Dia diterbangkan ke rumah sakit terdekat, tempat dia masih dirawat saat ini. Thompson menderita luka dan lecet pada lengannya dan gejala hipotermia. Sejak itu dirinya telah dirawat dan diperkirakan akan kembali bekerja pada minggu depan. Jangan lupa untuk mencari tanah. Kami kata lukaan lecet pada minggu depan. Terima kasih telah menonton! Kami kata lukaan lecet pada penggunaan lecet pada penggunaan. Melalui ke tanah tutupan kemungkinan. Kamiится dikutasa untuk mencari tanah bere selama di Indonesia. Terima kasih.